Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian yang terkasih Salam Damai untuk kita semua Ketika hidup kita dilanda berbagai pertanyaan Ketika hari-hari kehidupan kita dirundung pertanyaan yang seringkali tidak mendapat jawaban Hati kita semakin hari menghadapi tembok kealpan Atau kita semakin dihadapkan pada kekosongan yang ingin dipenuhi oleh sebuah kehausan yang bagaikan tidak bertepian Saudara Saudari Sekalian yang terkasih Kehausan bangsa Israel, kerinduan bangsa Israel dari tahun ke tahun dan bahkan beratus-ratus tahun Hari ini dan pada masa ini secara pelan namun pasti akan menggapai titik terang Ketika bangsa Israel mengalami sebuah penderitaan yang begitu besar Ketika mereka mulai tidak setia dengan Tuhan dan Allah mereka Ketika mereka mulai menyembah ala lain Kecelakaan, kedukaan menimpa Israel dari waktu ke waktu Bahkan keutuhan Israel pada zaman Raja Daud Dihancurkan oleh karena keegoisan pemimpin dan juga masyarakat terhadap Tuhan Ketika Israel mulai menduakan Tuhan Ketika Israel mulai meragukan tentang karya dan perbuatan besar dari zaman dahulu kala Kehancuran akan menjadi sebuah makanan yang akan harus kita kecapi dalam setiap peziaran hidup kita Pertanyaan akan tetap tinggal menjadi pertanyaan yang tak kunjung menjadi jawaban Dan hidup kita akan senantiasa berbenturan dengan kedukaan yang seolah tidak bertepian Bacaan pertama Raja Ahas pun takut mencobai Tuhan dan Allahnya Ketika Israel dirundung ketakutan akan bahaya keruntuhan negaranya Nabi saya sebagai seorang wakil Tuhan menawarkan kepada Raja Ahas Mintalah suatu tanda dari Tuhan Tetapi jawaban Raja Ahas dia seolah-olah meragukan Tuhan dan bahkan menolak tawaran Tuhan Oleh karena itu Allah menubuatkan bahwa Akan ada seorang perempuan muda yang suci Yang akan mengandung seorang anak laki-laki Dan dia harus engkau beri nama Immanuel Immanuel lah yang akan mengembalikan Israel Yang akan menjaga Israel Yang akan menjadi besar Yang akan memegang kembali kejayaan Daud Bapak Leluhurnya Dan hari ini Bacaan Injil diperdengarkan kepada kita Ketika Santo Yusuf Mulai kebingungan mencari jalan Ketika menghadapi Maria yang sudah mengandung Dalam mimpi Malaikat dari Allah Malaikat dari Tuhan Menegukan Santo Yusuf dengan sebuah perkataan singkat Jangan takut Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu Perkataan dan seruan jangan takut inilah Yang menguatkan iman Santo Yusuf Keraguan-raguan Israel pada zaman lama Pada zaman perjanjian lama Keraguan bangsa-bangsa Israel bahkan raja-raja Israel Hari ini ditebus oleh keyakinan Santo Yusuf Karena kata-kata penguatan dari malaikat Kata jangan takut adalah sebuah seruan Yang menguatkan hati kita Yang seolah-olah haus Akan rahmat Tuhan Kita mencari rahmat Tuhan Tetapi alangkah kita harus tahu dalam hati kita Bahwa Tuhan sedang berada bersama kita Dan pada hari minggu ini Sebuah pesat istimewa Yang ingin gereja berikan kepada kita semua Yaitu tentang intimasi Tentang kedekatan Mengapa? Bapak ibu saudara saudari sekalian yang terkasih Allah yang saban hari jauh dari bangsa Israel Perlahan namun pasti pada hari minggu ini Gereja memperdengarkan kepada kita Bahwa dia adalah Immanuel yang sebenarnya Dialah yang dijanjikan dan dinubuhkan oleh Nabi saya kepada Raja Ahas Hari ini Sang Immanuel, Sang Allah beserta kita Hadir dalam rahim seorang perawan muda Seorang perempuan sederhana Yang berbakti kepada Allah dan sesama Yusuf ditegukan bahwa Allah hadir dalam rahim Maria Semata-mata karena keputusan Allah Bukan karena campur tangan manusia Oleh karena itu kita percaya bahwa Maria mengandung Yesus Oleh karena kuasa roh kudus Dan oleh karena itu mau menyatakan kepada kita Bapak Allah yang jauh di atas semesta Allah yang jaya Allah yang begitu kuat dan kokoh Ingin dekat kepada kita Dia hadir dalam rahim Maria Dia akan berjalan bersama kita dalam hari-hari hidup kita Dia akan merasakan rasa-rasa lapar dan haus Rasa lelah dan letih Membela dan juga mengajarkan firman-firman dan kabar baik Allah Dialah Allah beserta kita Oleh karena itu gereja mengundang kita Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Apa yang harus kita berikan kepada gereja Apa yang menjadi kontribusi kita Kepada pembangunan kerajaan Allah di dunia Itulah panggilan kita Mari kita berikan seluruh persiapan kita Seluruh hati dan budi kita dalam menyongsong kedatangan Kristus Dengan berjanji dengan teguh Bahwa saya dalam hidup saya Dengan semua talenta yang Tuhan berikan Dengan semua kekuatan yang Tuhan berikan Bahkan kelemahanku sendiri Akanku berikan Agar diriku bisa berbakti Kepada Tuhan Yesus Kepada para kurus di surga Dan juga kepada gereja Dan kepada masyarakat Sebab dengan demikian Saya sudah memberikan diri Sebagai bukti dan janji Bakti saya Bahwa saya adalah salah satu Anak Allah Dan menjadi pekerja yang kudus Dalam kebun anggur Tuhan Semoga Tuhan memberkati kita semua Selamat menikmati